Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat pelayanan kami di manapun anda berada Saat ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Tetap tegar mengikut Yesus Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus Fasal yang keempat Ayat yang keempat belas sampai dengan ayat yang ke enam belas Mengajarkan kepada saudara Mengajarkan kepada saya Yang pertama Dalam ayat empat belas Tuhan berkata kepada kita Berbagialah kamu jika kamu dinesta Karena nama Kristus Sebab roh kemuliaan Yaitu roh Allah ada padamu Yang pertama Ada kebahagiaan dan akda kemuliaan Yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Kemudian Dalam ayat yang kelima belas Firman Tuhan juga berkata kepada kita Janganlah abda diantara kamu yang harus menderita Sebagai pembunuh Sebagai pembunuh Atau pencuri Atau penjahat Atau pengacau Jadi seringkali saudara sekalian Penderitaan terjadi Oleh karena perilaku kita Yang tidak sesuai dengan Apa yang Tuhan Yesus Ajarkan kepada kita Maka ketika saudara dan saya Melakukan pembunuhan Melakukan pencurian Melakukan kejahatan Melakukan pengacauan Dan lain sebagainya Maka itulah yang akan membuahkan penderitaan Di dalam hidup kita Dan bahkan bukan orang lain yang membuat penderitaan Tetapi kita yang memunculkan penderitaan Karena perilaku kita Yang tidak sesuai dengan ketetapan Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Dalam ayat yang ke-16 1 Peter 4 ayat 16 Berkata kepada kita Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Melainkan tidaklah ia memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Jangan malu Karena mengikut Yesus Kristus Jangan malu menghadapi penistaan Menghadapi penderitaan Menghadapi tekanan Ejekan dan lain sebagainya Karena Kristus Namun Tuhan mengajarkan kepada kita Supaya kita tetap memuliakan Allah Dalam situasi dan kondisi Dan kondisi apapun Kebahagiaan akan kita nikmati Kemuliaan dari Tuhan Dipercayakan kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firman Pada saat ini Biarlah termetraikan Dalam luku hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin